Intro Nah, saat ini Abah Soleh mau bikin sambal goreng ala Abah Soleh nih, seperti apa? Yuk kita ikuti yuk! Nah, kali ini saya akan memetik daun salam ya Buat sayur asem dan juga buat sayur oseng-oseng oncom melinjo ya Nah, ini dia nih Sahabatku, kali ini saya mau metik daun salam Nah, daun salam ini untuk apa? Untuk sayur asem Untuk sayur oncom campur lenca Dan masih banyak lagi, banyak sayur-sayur yang memakai daun salam Manfaatnya luar biasa Yuk kita petik yuk Nah, ini kita petik seperlunya saja ya Nah, kita ambil segini saja Untuk sayur asem dan sayur oncom campur lenca Nah, seperti apa? Yuk kita ikuti yuk Nah, daun salam juga bisa buat sambal juga ya Biar gurih Pokoknya semua masakan bisa pakai daun salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat berjumpa dengan channel Abah Soleh Nah, saat ini Abah Soleh mau bikin sambal goreng yang sedap banget Nah, bahan-bahannya seperti apa? Nah, ini sebenarnya sambal goreng Abah Soleh ini buat stok ya Buat stok sekitar 3 harian Nah, tentunya cabai ya Cabai, cabai, tentunya cabai merah Cabai merah ini sekitar 10 ya Cabai merahnya 10 ya Nah, terus Nah, ada cabai merahnya juga sekitar 10 Cabai rawitnya yang banyak nih Sekitar 20 Nah, tomatnya 5 lah ya Ada bawang putih juga sekitar 10 Bawang merahnya sekitar 12-an lah Nah, ada kacang sedikit Buat penyedap aja Laos, sedikitnya jempol Dan juga ada salam juga Nah, kita kasih terasi ya Yang sudah disanggrei sedikit saja Nah, seperti apa nih? Nah, sahabatku kita akan belah-belah dulu Belah 3 saja Bawang putihnya ya Nanti kita akan goreng Bawang putihnya kita goreng dulu ya Nah, bawang putihnya ini kita goreng Agak mateng ya Karena kalau nggak mateng Dia akan kurang sedap gitu ya Ya, bawang putihnya kita Kita iris-iris saja Biar cepat mateng-pantengnya sampai ke dalam-dalam Nah, bawang merah kita iris menjadi 3 saja ya Nah, kalau bawang merah nggak harus mateng Dia pecah saja Istilahnya matengnya nggak usah mateng banget Buat pengharum saja Nah, kita iris-iris Nanti kita goreng Oke Oke, kita goreng yuk Minyaknya sudah manas Kita masukkan saja bawang putih Kita goreng tanpa mengguni Nah, udah mateng Kita angkat ya Oke, kita angkat Kita masukkan bawangnya Kita goreng juga Kita goreng saja Kita goreng saja Sampai layu saja ya Nggak usah mateng Oke, kita angkat ya Ya, kemudian kita masukkan saja Kacangnya Oke Ini kacangnya sedikit saja Sampai merahkan Kemudian cabainya kita goreng Nah, disip goreng cabai ya Hati-hati ya Sip goreng cabai hati-hati Kita potong-potong dulu Dan juga bawangnya Eh, cabai Rawitnya Kita iris dulu Sipai jangan ada Udara di dalam Jadi dia sudah bolong Kita goreng Titip agar Agar kita tidak Sedera Kebanyakan orang suka langsung goreng Ini bahaya sekali ya Kita goreng sampai mateng Oke, kita biarkan dulu Oke Sepertinya sudah Agak mateng Kita angkat ya Ya, kemudian kita goreng somatnya Oke, sudah mateng Kita angkat ya Sahabatku baik Nah, sekarang Kita akan ulek Cabainya Dan tomatnya terakhir ya Oke, kita akan ulek saja Kenapa di ulek? Biar gue beda rasanya Sama di blender Yuk Oke, kita akan ulek ya Kita ulek Jangan terlalu halus Terlalu halus juga gak enak Jangan terlalu halus Oke, sepertinya sudah halus Kita ulek Masukkan Terasi ya Oke, masukkan gula merah juga Wah, mantap Nah, setelah ini kita goreng lagi ya Oke, siap-siap digoreng lagi Oke, kita kasih salam Dan juga laus sudah dikeprek ya Sudah dikasih penyedak Gak ada dikasih minyak lagi ya Wah, mantap nih Alhamdulillah Sambal goreng ala abah soleh sudah selesai Wah, rasanya mantap nih Nah, ini sambal goreng ala abah soleh Bisa tahan seminggu Walaupun tidak dalam kulkas Ya Karena ini digorengnya juga tanpa air Diuleg ya Seperti itu ya Baik teman-teman Semoga Bermanfaat Silahkan yang mau Bikin sambal goreng ala abah soleh Mudah-mudahan Lebih enak lagi Bilahi Taufiq Walidahya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh